Apa bedanya hidayah dengan rahmat? Kalau secara bahasa, hidayah itu petunjuk. Petunjuk itu artinya kesadaran yang diberi oleh Allah kepada mereka. Kalau rahmat itu kasih sayangnya Allah. Itu cara bahasa. Cuma dalam penerapannya, hidayah itu bentuk daripada rahmatnya Allah kepada hambanya. Tapi terkasih sayang. Apakah sayang? Diberi kesadaran. Kalau Allah tidak sayang sama hamba ini, tidak akan diberikan kesadaran. Makanya para ulama berkata seperti ini. Termasuk kasih sayangnya Allah kepada hambanya. Di saat mereka berbuat salah, diingatkan oleh Allah. Tapi termasuk murkanya Allah, bencinya Allah kepada seorang hamba. Di saat dia berbuat salah, tidak diberikan petunjuk oleh Allah. Sehingga akhirnya terus berlinang dengan dosa. Terus banyak melakukan maksiat. Sehingga meninggal dunia. Sehingga akhirnya dikuburan disiksa oleh malaikat Mukaan Makir. Waktu entar dimaksa disiksa oleh Allah. Di mizan dilihat dosanya lebih banyak. Sampai melewati jembatan suratul mustaqim. Tergelincir disiksa diterangannya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hidayah itu bentuk kasih sayangnya Allah. Yang akan diberikan rahmat kasih sayangnya Allah itu dengan usaha. Petunjuk Allah berikan dengan kita selalu berikhtiar. Nah di saat hamba itu berusaha berikhtiar. Maka Allah akan berikan kasih sayangnya dengan petunjuk kepada hamba tersebut. Sebagai dalam Al-Quran Allah berfirman. Dan orang-orang yang jahadu fina. Apa arti jahadu? Bersungguh-sungguh. Berusaha semaksimal mungkin. Sekuat mungkin. Untuk apa? Fina mendatangi kami kata Allah. Bertobat. Berhijrah. Berusaha jadi lebih baik. Janji Allah lanah dianahu. Pasti kami Allah akan memberikan kepada mereka subulana jalan-jalan kami. Bukan satu jalan kata Allah. Dalam ayat tersebut subulana pakai jama. Jama kalau dalam bahasa rakyat itu tiga ke atas. Artinya apa? Kalau kita sudah berusaha Allah akan bukakan pintu dari semua pintu. Ini tidak bisa, pintu ini. Tidak bisa, pintu ini. Tidak bisa, pintu ini. Semua sampai hamba tersebut akhirnya dapat hidayah. Dan itu semuanya dengar u-usaha. Dan itu semuanya dengar u-usaha.